Mari kita lanjut ya. Ini 43.3.1. Oke, ini as the holy one. Oke, mari kita baca sama-sama ini ya. Semua bisa kelihatan yang ini atau enggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Boleh ya? Oke, mari kita lihat. Jadi, ini ceritanya enaknya punya nabi kayak gini kan? Jadi, kita bisa lihat apa yang terjadi di mana? Masa depan. Masa depan. Itu namanya the spirit of prophecy, S.O.P. kan? Atau roh nubuat. Roh bernubuat di dalam nabi, betul? Itu dia. Kak. 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 Ya, Iren. Itu share screen-nya kok jadi agak kecil gitu? Ini boleh? Boleh, Kak? Ya, Kak. Boleh kan? Oke, mantap. Lalu dibilang di sini, sebagaimana holy one, ini Bapak kan? Yang ada di dalam throne. Siapa ini throne? Bapak kan? Iya. Iya, Kak. Ancient Day kan? Daniel. Nah, itu dia. Lalu dia baliklah, dia bilang. Membalik buku besar. Jadi dia tadi kan barusan di paragraf sebelumnya, dia buka record of scene, betul? Iya. Dia pelan-pelan, dia sekarang melihat matanya, dia punya mata ini, melihat sejenak kepada orang-orang yang mempunyai catatan di situ, individuals-nya, oke? Oke? Jadi anggaplah kita lah ya di sini, kita menempatkan posisi, mendingan sekarang mikirin kita di tempat posisi yang kita tidak inginkan atau waktu di penghakiman kita masih ada dosa, oke? Jadi kita sekarang menempatkan posisi kita sebagai orang-orang yang masih memiliki catatan dosa di book record of scene, oke? Boleh gitu? Oke, oke. Nah, jadi inilah yang akan terjadi sama kita kalau kita masih ada catatan dosanya. Ini kutipan ini yang kita akan baca, oke? Oke. Lalu, jadi ini matanya Bapak sekarang berdiam sejenak kepada kita semua yang di sini, yang masih ada dosanya di dalam catatan dosa. Lalu, dia punya pandangan, lirikan, itu membakar kayaknya jiwa kita, waduh, oke? Lalu, waktu itu dia lihat kita di waktu yang sama, setiap kata-kata perbuatan dari kehidupan kita yang salah-salah langsung teringat di pikiran kita. Boleh? Boleh. Wow. Jadi, apakah kalau kita nggak mau ingat-ingat sekarang dan kita sepelekan nanti di penghakiman, siapa yang ingatkan di pikiran kita? Bapak. Oke? Bisa begitu? Bisa mengerti semuanya apa yang terjadi nanti di penghakiman? Bapak. Jadi, setiap misalnya kita di hakim, nanti kita punya semua kehidupan yang lama-lama yang kita nggak akui, yang kita nggak selesaikan, terlintas semua dengan jelas di pikiran kita. Ini dia bilang, as clearly. Ini dia. Dengan sangat jelas. dan seakan-akan ini memang ditelusuri. Jadi, memang kayaknya kita punya kehidupan dulu ada yang melihat, ada yang mata-mata. Jadi, benar-benar ini benar-benar nyata, kita punya jelas pandangan kehidupan kita dulu di kita punya penglihatan yang nanti di pikiran kita. Boleh? Bisa semuanya? Oke. Bisa, Kak. Lalu, mereka gemetar. Waduh. Lalu, jangan mereka, kita kan? Ini ceritanya kita, oke? Mereka gemetar. Wajah kita langsung pucat. Oke? Lalu, mereka punya penampilan, mereka punya penampilan ketika mereka berada di sekitar tahta untuk dihakimi, benar-benar awalnya kayak gak peduli gitu loh. Careless tuh, ah, gak peduli. Ini ngapain sih? Kayak ceroboh, oke? Karena biasa kan kayak gitu. Jadi, waktu mereka dihakimi, pertama kan dikeliling kita, misalnya kita dihakimi ya kan? Kita masuk ke tahta Tuhan kan? Kita dihakimi. Ceritanya dalam penghakiman lah. Awalnya kita, hah, masa bodoh? Apa sih ini penghakiman? Boleh gitu? Awal-awalnya? Ini ada kata first di sini, bisa mengerti semuanya? Boleh. Jadi awal-awalnya gimana? Selly, kalau misalnya kita masih ada catatan dosa. Wah, apaan sih? Gak peduli aku sama penghakiman. Ah, cuma nakut-nakutin. Karena dulu, selagi di dunia, waktu dapet pekabaran penghakiman, gak peduli. Ketika di dalam penghakiman pun, seakan-akan, ah, gak peduli. Tapi, setelah matanya Bapak melihat kepada kita dan diingatkan semua kata-kata, kita punya tindakan semua di dalam pikiran kita, dengan sangat nyata, kita punya penampilan dan sikap langsung berubah. Boleh? Boleh begitu? Oh, Cina, Kak. Halo? Bisa dengar? Putus ya tadi ya? Enggak, Cina. Enggak. Jadi gini, misalnya kan, awalnya kan, misalnya nih ya, saya kan di penghakiman kan, misalnya gini, apa namanya? Waktu di penghakiman, enggak peduli ah saya, ini apa sih penghakiman? Boleh gitu awalnya? Bisa? Boleh, Kak. Apa sih ini? Kayak ceroboh masa bodoh gitu kan? Nah, itu sikap kita yang seperti itu, karena kita waktu di bumi, ada, waktu ada pekabaran, eh, ada penghakiman loh, ini setiap dosa akan diperhitungkan, dicatat semua, kita kayak enggak peduli. Hah, apa penghakiman? Ih, jangan nakut-nakutin deh. Dan kita enggak peduli, ada punya penghakiman. Kita cetak dosa kayak biasa, kita bikin semua kayak biasa. Nanti, waktu nanti Bapak, sudah memandang kita, dan diingatin semua kata-kata, dan perbuatan kita, di pikiran kita, dengan sangat jelas, disitulah baru kita apa? Gemetar. Boleh? Boleh gitu semuanya? Boleh. Jadi, awal-awalnya yang, apa sih ini di penghakiman gitu kan, Jeko? Langsung setelah diingatkan setiap kata-kata, dan tindakan kita waktu selama di bumi, baru berubah kita punya, apa namanya, sikap waktu di penghakiman. Boleh? Gimana? Gimana? Maksudnya, tapi waktu itu kita udah masuk gitu kan, maksudnya udah di depan God kan, C? Iya, ceritanya gitu, di penghakiman. Betul, Sally. Tapi, tapi belum, belum masih masa bodoh gitu. Iya, awalnya masih masa bodoh kan. Awalnya kita dihakimi kan, oh, ini apa sih ini gitu kan. Karena kita kan, kebiasaan kita waktu di bumi, waktu dengar pekabaran penghakiman, juga masa bodoh. Waktu dikasih, eh, harus tinggalkan dosa, jangan bikin dosa, ada penghakiman. Masa bodoh. Dan waktu dihakimi juga, kita sikap kita sama. Kayaknya enggak, ah, apa sih ini disepelekan gitu kan. Tapi nanti setelah diingatkan mata Bapak, melihat individu, terus diingatkan semua perbuatan kita yang bukan main busuknya, baru kita gemetar. Boleh? Boleh, Cik. Jadi, Cik, matanya Bapak itu bisa koneks sama kita punya pikiran, Cik. Betul, betul. Itu kan mata Bapak menyelidiki setiap hati, kan? Itu dia. Nah, kalau kita enggak izinkan Tuhan untuk selidiki hati kita sekarang, mau pilih mana? Nanti, waktu penghakiman diingatkan semua, lalu gemetar, atau kita sekarang aja diingatkan Bapak semua apa yang masih salah, ingatkan sekarang, biar dibereskan gemetarnya sekarang. Di mana, Cik? Pilih mana, Cik? Pilih sekarang. Itu dia. Puji Tuhan, ingatkan masih ada salah, betul? Iya, Kak. Gitu dia. Gimana? Kalau ingat salah, berarti harus langsung minta ampun, ya? Betul, betul. Harus langsung minta ampun. Harus diselesaikan hari itu juga, ya? Nah, betul, betul. Kalau habis marah-marah sama mama, gitu ya. Harus minta ampun sama Tuhan dulu, terus baru selesaikan sama mama, gitu ya. Betul. Diselesaikan sama-selesama manusia, begitu. Gitu dia. Bisa ya, Cik? Dan itu, harus memang dedikasi untuk nggak bikin lagi, gitu. Jadi, Tuhan tolong bergumul, ini nggak bisa. Jadi, apakah kita gini? Misalnya nih ya, misalnya kayak gini. Jadi, kita langsung aja. Ini kita mau, mau, mau ini ya, mau, mau, pakai satu kutipan lah. Oke? Ini kita udah mau masuk ke sini lah, supaya kita, waktu nanti pas belajar itu, lebih gampang, karena udah pernah disentuh, oke? Kita mau buka kutipannya dulu ya. Apakah, Nes, Joab, Ronald bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Oke, mantap, Ronald. Gimana, Nes, bisa? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke, kita buka, 5T. Ini, 5T214.2 ya. Oke. Itu apa, Kak? Testimonis. Oke, oke, oke. Dibilang, nggak akan ada yang terima matrai Tuhan, kalau karakter mereka ada noda, boleh? Atau noda atau cacap T. Nah, jadi ini ada apa, dibilang? Spot, betul? Spot. Semuanya? Eh, kok gede banget ya, sampai nggak kelihatan. Ini ya, spot ya, kelihatannya. Nah, jadi, dua permasalahan orang, itu adalah, pertama, dosa. Dosanya ini apa? Dosa itu apa? Dosa itu. Kejahatan. Nah, ayo, tadi Iren baru buka lancar, apa dosa di kelas anak-anak? Kejahatan. Kejahatan. Bukan? Semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu? Bukan? Pelanggaran hukum Tuhan. Tentap. Pelanggaran hukum Tuhan. Betul? Satu Yohanes 3 ayat 4, kan? Iya. Yang Roma itu apa, Kak? Yang ada di Roma. Roma 14 ayat 23, yang bukan iman. Tapi kita pakai, ini aja ya, dosa ya, pelanggaran hukum Tuhan. Oke? Jadi, setiap kali saya melanggar, saya bikin apa? Dosa. 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 Atau dosa. Dosa inilah yang harus saya apain? Di ampun. Di akui. Akui. Terus, ini tugas kita akui. Tugas Yesus adalah, apa? Tantara. Mengampuni. Ampuni. Betul ya? Kita minta ampun, Tuhan Yesus yang ngapain? Ampuni. Tuhan Yesus yang ngampuni, maksudnya Tuhan. Yang corel. Apa kan? Tuhan yang meniksa, tata tanah sakit. Betul. Si apa? Forgiven, betul? Iya. Ada hati itu. Apa sih di mana? Betul? Oke. Oke. Ajaan. Sekarang ke apa ngapain, Kak? Jadi imam besar, sayang. Bukan, bukan. Maksudnya itu kan kalau nggak salah, saya pernah dengar itu, apa? Buku, ini buku ya. Kayak bukunya itu di cek pulang. Iya, Penghakiman Orang Mati. Oke, oke, oke. Thank you. Dari 1844 ya. Nanti kita belajar itu, oke? Nah. Ini sekarang itu udah berlangsung menghakimi orang mati. Iya, that's right. Betul. Tapi orang yang sudah mati duluan, itu yang sekarang dihakimi ya? Betul. Betul. Boleh, Cek? Begitu mati, langsung dihakimi. Iya, dibuka bukunya. Dimulai dari Adam. Kalau misalnya mereka masih ada anoda? Ada dosa? Ada? Itu di, di apa namanya? Nah, jadi kalau misalnya mereka, yang penting catatan dosanya kan? Diampuni semua kan? Iya. Nah, itu dia. Kalau ada satu yang nggak diampuni, berarti apa? Yang diampuni, dikembalikan semua, yang perbuatan baik dihapus, namanya di... Bukul kehidupan. Boleh? Itu kalau yang penghakiman orang mati, oke? Nah, sekarang yang untuk kita yang sekarang masih hidup, apa yang harus kita lakukan, oke? Jadi, Yesus, apakah kalian mau nggak? Cuma minta ampun, setiap hari terus bikin, bikin lagi besoknya, bikin lagi besoknya. Aduh, nggak. Susah, nggak. Mau, kan? Gimana? Oke? Contohnya lah ya, dosanya adalah makan ayam goreng, oke? Contoh. Ini ya. C, Seli mau tanya, C? Iya, Seli. Kan, tadi C, C bilang ada dua kelemahan manusia. Yang itu, yang dosa itu... Masalahan, C. Masalahan manusia. Oh, permasalahan. Iya, Seli. Masalahan. Dan dosa ini, C, salah satu dari permasalahan. Betul, yang nomor satu dosa. Boleh, Seli? Oh, boleh, C. Jadi, permasalahan ini yang membuat kita nggak selamat, kan, Seli? Iya. Nah, jadi dosa harus kita... Dan Tuhan Yesus, bagian Tuhan Yesus apa? Mampuni. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin. Sudah semua? Kejawab yang angkat tangan atau belum turun ini? Saya masih mau tanya, Kak. Oke, Iren. Gimana, Iren? Jadi itu, kan... Yang... Kenapa, Adi? Yang apa yang saya tanya tadi itu? Yang saya tanya tadi itu apa? Permasalahan manusia. Bukan yang sebelumnya, loh. Kenapa, ya? Penghakiman. Ya, saya mau tanya. Itu penghakimannya berlangsung di mana? Di surga, kan? Saya ada pertanyaan agak aneh. Di sanctuary, kan? Penghakiman di Kabah, betul? Kalau misalnya ada orang yang belum mati, dan Yesus itu sudah ada penghakiman, kayak misalnya Sandelo yang orang Atman, itu penghakimannya di bumi itu juga. Jadi, ada dua penghakiman. Penghakiman orang mati. Nanti sama orang hidup. Kalau orang hidup, nggak mungkin kan orang yang naik ke surga yang dihakimi catatan dosanya. Boleh? Boleh? Oke. Nah, nanti. Mokoknya ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Ini yang record of scene ini kira-kira... Nanti, mokoknya ingat-ingat aja ya. Mokoknya ingat-ingat. Ini kita, inilah yang nantinya terjadi, oke? Nanti kita, karena, apa namanya, kita harus bagiin dulu penghakiman orang mati, penghakiman orang hidup. Nah, nanti baru kalau kalian bisa lihat, itu semua sudah dijelaskan, baru kalian bisa lihat gambaran jelasnya, boleh? Boleh. Oke. Nah, sekarang ini mau pertanyaan supaya kalian bisa mulai praktekan dalam hidup kita masing-masing. Ini dia punya, dia punya ini, oke? Dia punya solusi supaya kita make sure sudah diampuni, terus jangan cetak lagi, boleh? Ini yang lebih penting, kan? Iya. Iya. Ini yang lebih penting. Daripada kita tahu, oh ini di mana ya? Itu nanti, itu akan dijelaskan semua. Tapi ini yang lebih penting, karena kita mau make sure kita punya catatan dosa, itu sudah di apa? Tosanya dibereskan semua, betul? Nah, oke, jadi kita mau belajar ini apa sih permasalahan manusia? Itu dia. Itu yang kita mau bahas, oke? Nah, jadi pertama, inilah masalahnya sampai-sampai harusnya manusia sudah tidak ada lagi, kan? Masih ingat, kan? Pelajaran pertama kita, kan? Manusia kan harusnya tidak ada lagi. Sudah kena apa? Upah dosa, kan? Upah dosa. Iya. Tapi yang ambil dosanya siapa? Hayatnya di mana? Yang ambil dosanya lem. Siap, ayatnya di mana? Genesis 3, ayat 21. Lain itu, Yohanes di mana? Kitab Yohanes. Yohanes. 4. 1. Ayat 1. Yohanes 1, ayat 19. Bukan? Tambah 10. Genesis 1, ayat 29. Oke, mantap. Tuhan, ya. Betul? Iya. Kita masih ada kesempatan atau probation, betul? Iya. Dan probation kita gunanya untuk tidak ulang apa? Dosa. Pengalamannya siapa? Adam dan Hawa. Oh, pengalaman Adam dan Hawa. Pengalaman Adam dan Hawa sehingga mereka dikeluarkan apa? Karena berdosa. Langgar. Langgar. Artinya dalam hidup kita, kita harus tidak apa? Tidak menganggar. Langgar. Langgar aturan si probation kita. Kenapa kita hidup untuk itu? Oke? Kita bukan hidup untuk lambah mencintai dosa, tapi kita hidup sekarang ini fungsinya adalah untuk meninggalkan dosa. Apakah jelas di situ? Nah, itulah gunanya. Sebenarnya untuk beritakan itu. Bisa, Evelyn? Jelas. Oke, mantap. Aca gimana? Ada pertanyaan? Ada. Beritakan saya, Kak. Oke, oke. Makanya, kenapa, kenapa itu kalau provision kita itu untuk tidak mengulang dosa Adam dan Hawa tapi kenapa orang-orang Advent tetap bikin dosa itu? Karena setiap orang dikasih hak meng... Oh, milih. Itu dia. Itu dia. Ya, pertama-tama pendeta-pendeta nggak mau kabarkan semuanya. Betul? sehingga umat-umatnya nggak ngerti bahwa ada penghakiman, betul? Ya. Karena yang kedua, umat-umatnya nggak mau belajar sendiri bergantung sama para petinggi-petinggi. Sehingga nggak tahu. Dan karena sudah nggak pernah ditegur, nggak pernah diingatkan orang-orang Advent jadi cinta dosa. Dan pilih untuk lebih cinta dosa. Dan waktu pekabaran-pekabaran kayak gini dikabarkan fanatik kamu gimana? Bisa? Bisa? Semuanya? Panatik. Bisa. Terlalu Ellen White. Bisa, Kak. Terlalu melebih-lebihkan Roh Nubuat. Semua dikeluarkan. Padahal awal-awal kita punya pergerakan Advent sudah inilah doktrinnya. oke. Bisa-bisa. Evelyn, silakan. Pertanyaan apa? Itu, Kak. Mama juga mau tanya itu. Katanya yang dihadirkan dari yang orang mati kan dari 1844 dari Adam sampai ya gitu deh. Itu orang mati. Nah, dihadirkan apa? Yang rohnya atau badannya? Sayang, apakah kamu mau tahu itu atau mau tahu tentang permasalahan manusia dulu? Itu dia. Permasalahan manusia dulu. Iya, oke. Tapi pertanyaan saya bukan itu, Kak. Oke. Apa? Apakah make sure ada hubungannya sama permasalahan manusia ya? Karena supaya kita nggak lari-lari. Silakan. Oke, oke. Itu tuh sebelum Alan G. White ada orang kayak Alan G. White juga kan? Yang ngabarin juga. Kok mereka bisa tahu gitu? Sebelum Alan G. White, sayang. Sebelum Alan G. White ada Martin Luther, ada John Wycliffe, ada apa namanya Jerome, ada Has, semua itu mereka belajar. Sebelum itu ada lagi. Ada lagi. Ada orang-orang Waldensia, jadi di setiap generasi kebenaran Tuhan itu selalu ada yang pertahankan sampai mati. Pas sudah mati kebenarannya dipertahankan lagi sama orang-orang dan kebanyakan yang mempertahankan kebenaran dibunuh semua sama setan. Boleh? Itu. Boleh. Mereka tuh belajarnya itu juga kayak dari Ilham Tuhan kayak Alan G. White ya? Betul. Dari Alkitab mereka belum ada Alan White. Boleh? Kalau itu mereka bisa tahu kalau ada suatu dosa atau enggak apa kayak kan kalau kita ada suatu dosa itu kayak enggak dapat seal of God. Itu mereka taunya dari mana? Dari Alkitab kah? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Baca Ephesus 5. Fungsi Tuhan Yesus coba Ephesus 5. Coba lihat ini Ephesus 5 sama kutipan ini. Sama sekali. Coba lihat. Tuhan ingin mempersembahkan gerejanya itu glorious church. Enggak ada spot. Apakah sama kayak Mrs. White? Enggak ada kalau mau terima seal of God gak ada spot. Sama gak? Sama banget. Sama. Ini dia. Jadi karena orang Advent ini sudah terlalu buta sekali makanya butuh apa? Roh Nubuat. Karena udah Laodekianya suam-suam kukunya gak cinta dunia 100% gak cinta Tuhan 100% mengaku cinta Tuhan di waktu yang sama cinta dunia juga. Gimana? makanya dikasih Roh Nubuat. Dan kalau yang belajar sungguh-sungguh Alkitab Roh Nubuat Alkitab Roh Nubuat tuh gak akan kita temukan yang bertentangan. Boleh? Itu Laodekia itu apa? Laodekia itu suku ya. Laodekia itu adalah dispensasi gereja. Apa itu? Nanti kita belajar seven churches itu. Oke? Thank you. Mantap. Terima kasih. Lihat banyak yang dipelajari. Oke. Titik. Siapa titik? Silahkan. Acah. Oke. Acah pakai nama sungguhan aja ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Acah. Itu yang hari yang di gereja Acah itu Bapak di surga itu katanya ada Mama Papanya gitu ya. Gak ada ya Acah. Oke. Ya. Oke. Ian. Pelanggaran hukum Tuhan itu ayatnya di mana ya, Kak? Satu Yohanes tiga ayat empat, sayang. Boleh? Oke. Terima kasih, Kak. Satu Yohanes tiga ayat empat. Oke. Mari kita lanjut lagi. Jadi, kita tahu ini ayam contohnya dosanya ayam goreng ya. Karena kenapa? Karena makan ayam ini membuat keabah baik Tuhan jadi apa? Rusak, betul? Rusak. Betul. Jadi, kalau pelanggaran hukum Tuhan gak kalau merusak tubuh yang Tuhan sudah ciptakan? Melanggar gak? Melanggar ya? Melanggar. Bukan dosa karena bunuh ayamnya. Aduh. Gak usah ke situ dulu boleh gak? Ini dulu ya. Oke. Nanti kalau mau tentang bunuh-bunuh ayam nanti kita belajar dominian. Bagaimana kita ini dominian dari dominian Adam dan Hawa dulu itu binatang-binatang. Boleh sayang? Dominian. Dominian itu adalah Tuhan kan kasih kan Adam dan Hawa kamu akan jadi yang mengurus binatang-binatang semua itu apakah Tuhan berikan dominian? Itu namanya dominian. Boleh? Baru. Tiga lahap. Ya, ya. Oke. Oke. Jadi jangan bahas itu dulu tapi bahas dosanya yang di sini adalah merosot tubuh. Boleh? Supaya gak lebar. Dominian itu kena hak gitu gak sih? Dominian itu adalah sesuatu yang diatur oleh yang ditulaskan oleh Tuhan. Contohnya dominian aja gini. Oke. Binatang-binatang tumbuh-tumbuhan semua yang diatur oleh Adam itu adalah dominiannya Adam. Boleh? wilayah kekuasaan lah gitu. Boleh? Oke. Nanti kita belajar itu kalau tentang bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuh binatang. Oke. Sekarang kita mau ke sini dulu. Contohnya saya makan ayam goreng. Dan ini kita sudah tahu kita belajar health reform. Aduh, ini gak bisa nih. Betul? Oke. Dan dulu kita suka banget ayam goreng juga. Dan ini bergumul dulu kan. Makan ayam goreng ini untuk tinggalkan semua. Lalu ini semua saya harus akui dan Tuhan Yesus apa? Ampuni. Oke. Lalu yang kedua kenapa saya bisa makan ayam goreng lagi? Karena apa? Yoh. Coba Tanya Kenapa tergoda Kenapa tergoda Kenapa tergoda saya mau makan ayam goreng? Karena Rasanya enak Enak itu Iya Itu Kak Yang Hawa itu Apa pernah Baca kan yang itu Kayak enak Dari molot Nata Oke Jadi Yang membuat saya mau Makan ayam goreng Adalah Karena Saya ingat Ayam goreng Apa? Enak Enak Oke Kalau yang belum Yang udah vegan Dari vegetarian Dari kecil Gak tau ya Ini contoh aja ya Ingat ayam goreng Apa? Enak Boleh? Boleh Kalau Evelyn Kalau ngeliat Babi panggang Pingin gak? Enggak Karena 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 gak pernah makan Oh Kenapa Ingat ayam goreng Enak Karena Pernah makan Gimana? Pernah makan Iya Kalau saya lupa Sama rasanya Ayam goreng Yang enak Apakah Lama-lama Saya pun Kayak ngeliat Ayam Babi panggang Saya juga gak tertarik Gimana? Iya Bener Artinya Supaya Saya Enggak makan Ayam goreng Lagi Ingatan Ini Yang harus Dibersihkan Dibersihkan Boleh? Inilah Harus Dicleans Noda Ini Namanya Noda Dosa Atau Ingatan Dosa Jadi Permasalahan Manusia Adalah Dosa Dan Ingatan Dosa Gimana? Ngerti Semuanya? Caranya Apakah Mengerti Dulu Ini? Paham Bagaimana Yang lain? Apakah Sudah Ngerti Semua? Sudah Ngerti Jadi Yang membuat Saya ulang 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 Terus Dosanya Karena Saya ingat Dosanya Ingatan Dosanya Boleh? Contohnya Saya Ngulang Main Game Saya ingat Serunya Main Game Itu Betul? Kalau Misalnya Saya Nonton Nonton Film-film Yang saya Tahu Itu Tidak Benar Tapi Karena Saya ingat Film-film Yang Tidak Benar Seru Banget Aduh Saya Pikir Saya Nonton Lagi Berdosa Lagi Betul Tidak Bisa Boleh Boleh Oke Jadi Artinya Yang Harus Saya Bereskan Selain Saya Akui Ini Dosanya Kepada Tuhan Oke Saya Harus Bereskan Juga Namanya Ingatan Dosanya Yang Lebih Penting Gimana Nama Ingatannya Ini Tidak Pernah Dibersihkan Saya Akan Ulang Berdosa Lagi Ulang Lagi Ulang Lagi Ulang 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 Dan Sebenarnya Saya Tidak Pernah Diampuni Tuhan Gimana Iya Tapi Susah Banget Kak Apakah Kalau Bilang Susah Artinya Kita Tidak Percaya Sama Tuhan Gimana Boleh Boleh Bilang Susah Oke Harusnya Bilang Bilang Begini Usahakan Pasti Bisa Harus Bilang Itu Positif Boleh Harus Positif Karena Kita Kita Adalah Apa Yang Kita Pikirkan Kalau Kita Susah Susah Bisa Bisa Pantesan Harus Kita Harus Lawan Itu Ingatan Dosa Semua Contohnya Kita Ketika Kita Bilang Susah Karena Kita Ingat Ayam Goreng Itu Enak Gimana Itu Bisa Gimana Bisa Ini Contoh Kalian Bisa Ganti Semua Dengan Apa Yang Kalian Tahu Lagi Gumuli Oke Betul Itu Gemulan Berarti Kayak Bayangin Air Ini Terus Jadi Dia Masa Bayangin Tos Ayun Jadi Ayam Goreng Apa Cuma Menghirup Aromanya Saja Dosa Oke Kalau Selama Enggak Menjadi Enggak Dilayani Enggak Dosa Jadi Semua Ingatan Itu Sebenarnya Menuju Kedosanya Jadi Yang Harus Ini Ingatan Ini Yang Dikel Makanya Tuhan Bilang Tuhan Ephesus 5 27 Dia Mau Jadikan Kita Kita CC Linda Evelin Gady Ronald Semuanya Itu Menjadi Gereja Yang Murni Gak Ada Ingatan Ingatan Dosa Gak Ada Nodas Dosa Itu Ini Yang Tuhan Pengen Bikin Bikin Ke Kita Gimana Bisa Itu Jadi Kalau Kita Mau Jadi Mari Kita Baca Dulu Baca Dulu Selly Silahkan Ada pertanyaan Selly Ingat Ada itu Pelajaran Belajaran Orang Tua Dan Yang Dewasa Itu Kalau Yang Bersihkan Itu Dia Punya Percetakan Dosa Betul Ini Percetakannya Fabriknya Selly Iya Fabriknya Oke Jadi Jangan Fokus Untuk Mau Ngaku Ngaku Kalau Kita Gak Fokus Sama Nodanya Gimana Boleh Semuanya Bisa Ronald Nes Jobs Manda Bisa 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 Jangan Fokus Aduh Tadi Berdosa Saya Mau Akui Bagi Ampuni Tapi Kita Nggak Pernah Noda Dosanya Kita Beres Ayam Goreng Enak Gimana Kita Harus Hapus Ingatan Dosa Oke Lanjut Nah Jadi Di sini Ingatan Dosanya Yang harus Dibereskan Bukan Cuman Dosanya Bisa Bisa Oke Nanti Ronald Habis ini Kita bahas Homeworknya Jadi Yang penting Ronald Bisa mengerti Sampai Sejauh ini Dulu Ronald Nanti Habis ini Kita bahas Homework Oke Mantap Ronald Gimana Evelyn Irene Bisa Ada pertanyaan Kalau ngapus Nodanya Itu gimana Ini yang kita Mau bahas Boleh Karena ini penting Banget Nggak Iya Ini yang penting Banget Karena Percuma Kita tahu Dihakiminya Di tempatnya Di sebelah utara Di posisi Kotak Di sini Di sudut Di sini Dan berapa Orang Isinya Tapi Kalau waktu Di penghakiman Kita masih Ada noda Dosa Gimana Bisa ngerti Semua Itu dia Nggak ada gunanya Semua pengetahuan Kita Kalau kita Masih Ada noda Yang bisa Bikin kita Jadi melanggar Lagi Jadi Membuat Catatan kita Lebih banyak Lagi Gimana Semuanya Karena Semua pengetahuan Walaupun kita Dibilang Kamu Bernubuat Kamu Sudah bikin Perbuatan Baik Kamu Sampai Bisa Usir Iblis Pun Dimana Karena Setan Istilahnya Bukan Kamu Sebenarnya Yang usir Setan Mengusir Dirinya Sendiri Supaya Kamu Pikir Kamu Usir Setan Sampai Sampai Pergi Pergi Sendiri Ya Jelas Pergi Sendiri Orang Kita Masih Ada Dosa Apakah Kalau Kita Ada Dosa Kita Temannya Setan Tapi Setan Pura-pura Dia Pergi Supaya Kita Merasa Kita Sudah Mantap Kita Banyak Sekali Ingatan Dosa Terus Habis Gitu Ingatannya Kita Bikin Dosa Boleh Gitu Sally Eh Sally Iren Bisa Ya CC Linda Ngerti CC Itu C Iya Ngerti Oke Sekarang Ada Sally Angkat tangan Apa Sayang Silahkan Misalnya Jadi Kalau Misalnya Kan Kita Apa Pernah Rasakan Terus Makan Habis itu Minta Maafkan Terus Nanti Tergoda Satu Kali Gitu Terus Kita Makan Lagi Terus Habis itu Nanti Kita Minta Maaf Habis itu Kita Udah Nggak Bikin Bikin Lagi Itu Diampuni Nggak Nah Kita Mau Lihat Ya Sally Gimana Oke Nah Sekarang Yang paling penting Nanti Kita Belajar Tentang Pengakuan Tentang Pengakuan Kita Belajar Itu Nanti Pelajaran Khususus Kita Nggak Mau Nanti Bahas Pengakuan Nanti Yang Ini Nggak Selesai Jadi Kalian Bisa Lihatlah Terbatas Jadi Kita Kalau Bisa Kita Se-efisien Efisien Artinya Kita Bahas Topik Per-topik Selesai Selesai Daripada Kita lari Sama sini Tapi Kita Nggak Selesai Topik Yang Kita Mau Kejar Oke Oke Jadi Noda Dosa Dan Ini Kata Lainnya Noda Dosa Ingatan Dosa Dan Bahasa Bahasa Alkitab Boleh Spot Spot Oke Jadi Kalau spotnya Nggak Ada Apanya Yang Nggak Ada Ingatan Dosanya Nggak Ada Kalau Dosa Nggak Ada Bisa Bikin Dosa Nggak 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 Oke Boleh Boleh Oke Mantap Mantap Nah Sekarang Mari kita Lihat Noda Dosanya Nah Ini Kita Mau Lihat Sedikit Jadi Waktu Manusia Lahir Manusia Lahir Manusia Ini Sudah Bawa Kecenderungan Untuk Berdosa Boleh Betul Nggak Bawa Untuk Berdosa Kan Iya Oke Cenderungan Berdosa Lalu Yang pertama Kecenderungan Dan Bahasa Inggris Kecenderungan Itu adalah Propensity Apa Propensity Oke Propensity Nah Ini Kak Gedi Cerita dulu Nanti Waktu Pas Kita Masuk Pelajarannya Propensity Oke Nah Ini Kak Gedi Ceritain Dulu Nanti Kalau kita Masuk Pelajaran Propensity Kita Tinggal Ngulang Kalian Udah Dapat Konsepnya Boleh Itu Bisa Oke Mantap Jadi Kecenderungan Berdosa Ini Namanya Propensity Dan Kecenderungan Ini Ada Dua Namanya Adalah Natural 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 Ini Yang Alami Ya Kecenderungan Yang Alami Kecenderungan Alami Contohnya Apa Sih Laper Boleh Sape Apa Lagi Haus Kecenderungan Berdosa Belum Tentu Berdosa Kan Iya Oke Mantap Laper Capek Haus Ini Natural Kecenderungan Alami Boleh Kalau Laper Tidak Berdosa Kan Tapi Gara-gara Laper Berdosa Berdosa Itu Mantap Apakah Yesus Laper Di dunia Ini Waktu itu Capek Gak Karena Yesus Dua Juga Sama-sama Manusia Haus Gak Tapi Pernah Berdosa Gak 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 Jadi Ini Dulu Dimiliki Oleh Siapa Yesus Dan Manusia Boleh Jadi Kita harus Bener-bener Nipu Tunggu Biar Gak Makan Gak 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 Itu Jangan Dibahas Itu Sayang Ya Jangan Pikir Kayak Gitu Dulu Oke Karena Oke Oke Mantap Ngantuk Katanya Sami Oke Ngantuk Oke Lalu Yang kedua Kecenderungannya Kalau 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 ini Kalau ini Tidak Dilayani Tidak Apa Tidak Berdosa Tapi Kalau saya Layani Jadi Apa Karena Saya Ngantuk Jadi Marah Betul Oh 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 Saya Bantu Bang Iya Maksud Pas kita Ngantuk Ngantuk Disuruh Apa Ayo Kamu Bantuin Mama Sedikit Apa Bener-bener Atau Nggak Waktu Waktu capek Ya kan Waktu capek Kehlihan Itu dia Kita Pasti Nggak Sadar Kalau Maksudnya Itu Dosa Nah Makanya Apakah Kita Menjadi Orang Yang Nggak Tahu Apa Yang Kita Buat Atau Kita Sangat Tahu Apa Yang Kita Buat Dan Apa Yang Kita Nggak Buat Boleh Itu Jadi Jangan Rasa Masa Bodoh Gitu Kayak Nggak Peduli Itu Careless Namanya Indifferent Yang Kayak Tadi Orang Yang Di Penghakimankan Dia Careless Sama Indifferent Kayaknya Acuh Tak Acuh Dalam Kehidupan Mereka Ngomong Gini Doang Kok Ini Tapi Waktu Di Penghakiman Gemetar Gimana Bisa Jadi Kita Jangan Jangan Nggak Peduli Apa Yang Kita Bikin Cuma Gitu Doang Jangan Harus Jelas Harus Jelas Kita Ngomong Kita Bikin Kita Ini Semua Yang Kita Pikir Itu Harus Jelas Semuanya Bisa Bisa Kecenderungan Alami Namanya Kalau Bahasa Inggrisnya Adalah Natural Propensity Ini Di setiap Manusia Yang Lahir Ke Dunia Itu Ada Natural Propensity Boleh Yang Kalau Tidak Dilayani Tidak Menghasilkan Apa Dosa Mantap Boleh Yang Kedua Kalau Saya Layani Saya Punya Lapar Lalu Saya Makan Ayam Goreng Jadilah Ingatan Dosa Teringat Ayam Soalnya Boleh Dan Ini Namanya Yang Kedua Adalah Acquire Propensity Acquire Propensity Ini Adalah Kecenderungan Yang Dibentuk Kecenderungan Yang Dibentuk Apakah Kecenderungan Kita Beda Beda Atau Sama Beda Beda Boleh Beda 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 Kita Laper Sama Laper Enggak Sama Laper Kita Manusia Kita Bisa Sama Sama Capek Gak Ngaut Ngantuk Sama Betul Gitu Dibetuk Tapi Ingatan Dosanya Beda Beda Kalau Aku Laper Contohnya Aku Ingat Indomie Yang Satu Ingat Daging Yang Satu Ingat Kebab Pokoknya Yang dosa Dosa Ingat Ingat Dalar Itu Namanya Apa Acquire Acquire Propensity Lalu Kalau Misalnya Ada Ada Yang Ngantuk Misalnya Ingatan Dosanya Jadinya Main Game Atau Nonton Ada Yang Kecenderungannya Minum Kopi Betul Nggak Kalau Ada Yang Haus Ingatan Dosanya Bisa Minum Teh Ada Yang Beli Boba Ada Yang Beli Ini Beli Itu Yang Nggak Sehat Semua Esteller Boleh Enggak Esteller Vegan Begit Esteller Kan Vigit Semua Buat Jadi Nggak Vegan Kok Bisa Dari Mana Sosu Sapi Susu Kental Manis Kan Dari Sapi Ganti Susu Kedele Boleh Kalau Susu Kedele Pakai Madu Ya Gula Berarti Pakai Gula Aren Gula Aren Boleh Pakai Madu Boleh Makanya Dibuat Vegan Jadi Enak Enak Apakah Ngerti Nggak Apa Bedanya Kecenderungan Yang Dibentuk Sama Yang Alami Mengerti Nggak Paham Bagaimana Yang Lain KD Semuanya Bisa Ness And Jobs Ronald Bisa Bisa Jadi Kecenderungan Yang Dibentuk Dari Kita Beda Beda Semua Ada Yang Misalnya Oh Aku Udah Nggak Indomie Apa Situ Nggak Sehat Tapi Untuk Orang Karena Dia Dibentuknya Karena Setiap Hari Dia Dicengkokin Sama Mamahnya Indomie Dari Kecil Jadi Ingatannya Lebih Kuat Betul Daripada Orang Yang Dari Kecil Dididik Nggak Boleh Makan Indomie Beda Iya Betul Betul Nah Ini Jadi Kecil Orang Beda Beda Tapi Perjuangannya Sama Nggak Sama Sama Jadi Jangan Pernah Bilang Susah Atau Aduh Ini Ini Karena Semua Punya Porsinya Masing Masing Untuk Ingatan Dosa Masing Masing Boleh Dijekokin Dibaksa Sama Orang Puas Nggak Hidup Hari Makan Kayak Kita Dulu Kalau Kita Dulu Karena Misalnya Pagi-pagi Udah Repot Bekalnya Indomie Jadi Memang Aku Suka Banget Indomie Gitu Diperjuangkan Boleh Gitu Semua Oke Nah Lalu Ini Semua Jadi Ingatan Dosa Ini Tipenya Macem-macem Nah Ini Kalau Yesus Nggak Pernah Layani Natural Propensity Nya Nantuk Dia Selalu Pakai Prinsip Firman Tuhan Dia Nggak Pernah Punya Acquired Propensity Boleh Acquired Boleh Boleh Oke Sally Gimana Sally C Tuhan Yesus Itu Waktu Digoda Sama Setan Di Padanggurun Dia lagi Laper Betul Betul Tapi Pernah Dilayani Nggak Sally Nggak Pernah Itu dia Karena Kalau Sampai Dia Layani Setan Dia Ada Acquired Propensity Nggak 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 Salah Makan Tapi Karena Yang Nyuruh Setan Jadi Salah Betul Kalau Natural Propensity Dilayani Jadi Acquired Propensity Betul Sesuatu Yang Laper Saya Layani Yang Bertentangan Dengan Firman Tuhan Sehingga Saya Melanggar Kan Sally Benar Saya Punya Ngantuk Saya Layani Dan Itu Melanggar Melanggar Perfirman Tuhan Itu Jadi Acquired Propensity Contohnya Kalau Saya Ngantuk Saya Tidur Nggak Dosa Kan Tapi Kalau Misalnya Saya Ngantuk Saya Minum Kopi Apakah Saya Kecenderungan Untuk Ada Minum Kopi Kalau Ngantuk Gimana Paham Paham Bagaimana KD Silahkan KD Ada Pertanyaan Apakah Yang lain Denger Suara KD Ya Kecil Suara Kecil Banyak Kecil Banyak KD Boleh Lebih Jelas Lagi Sayang Pak Kalau Ellen G White Itu Nabi Atau Bukan Ellen G White Nabi Sayang Apakah Yang Kutipan Minggu Lalu Apakah Masih Ingat Nggak Yang Minggu Lalu Ini Ini Spirit Of The Lord Rest Upon Me Kalau Roh Tuhan Yang Tuntun Nabi Atau Bukan Sayang Nabi Itu Dia Mantap Apakah KD Jawab Pertanyaannya Sudah Terjauh KD Iren Evelyn Atau Cici Linda Silahkan Pak Jadi Yesus Tidak pernah Punya Acquire Provinsi Betul Karena Tidak pernah Melayani Laper Capek Haus Ngantuk Yang Bertentangan Dengan Firman Tuhan Sehingga Berdosa Jadi Kita Tidak Tidak Punya Acquire Provinsi Kalau Misalnya Kita Tidak Layani Yang Menjadi Kodaan Kita Tapi Apakah Roma 323 Semuanya Berdosa Atau Ada Satu Yang Tidak Berdosa Semuanya Berdosa Jadi Yang dilakukan Di dalam Faith Gimana Manda Gimana Boleh ulang Sayang Yang di Ayat itu Itu Dibilang Semua hal Itu berdosa Kecuali Menurut Firman Tuhan Kan Kak Atau Karena Faith Atau Karena Faith Ya Kok Juga Lupa Lupa Ingat Roma 1423 Yang Bukan Faith Itu Dosa Saya Oh Oh Yang Bukan Faith Kalau Faith Itu Mendengar Firman Tuhan Artinya Mendengar Firman Tuhan Adalah Dosa Gimana Saya Oke Oke Terima kasih Kak Iya Saya Iren Silahkan Jadi Itu Misalnya Kan Saya Dulu Suka Sama Telur Kelur Kelur Di Apa Dicepok Tapi Mateng Banget Nah Itu Kalau Misalnya Saya Udah Nggak Makan Dan Saya Nggak Kepengen Makan Itu Ingatan Dosa Sudah Dihapus Betul Ingatan Dosa Itu Akan Dihapus Misalnya Kita Nggak Layani Nanti Kita Mau Ingatan Dosa Dihapus Boleh Oke Mantap Yang penting Apakah Sudah Ngerti Bahwa Kata Lain Ingatan Dosa Namanya Apa Acquire Acquire Provencity Mantap Kita singkat Jadi AP Gimana Kalau AP Itu Ngomongin Ingatan Atau Dosanya Ingatan Dosa Dan AP Ini Inilah Nodanya Boleh Dan Waktu Ada Noda Inilah Yang Hasilkan Selalu Dosa Gimana Bisa Iya Kak Itu dia Jadi Waktu Ada Noda Dosa Noda Dosa Gimana Bisa Jadi Kak Mau Tanya Ya Itu Kalau Semua orang Berdosa Kalau kita Sudah Minta Ampun Apakah kita tetap Berdosa Kalau Minta Ampun Apakah Kita tetap Berdosa Kira-kira Kalau Minta Ampun Diapain Tuhan Bisa 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 Apakah Apakah Kita Berdosa Habis Minta Ampun Kalau Kita Layani Ingatan Dosa Jadinya Apa Sayang Ada Dosa Itu Dia Boleh Boleh Oke Oke Thank you Jadi Pertanyaan Kita Semua Gimana Caranya Ingatan Dosa Atau Bahasa Alkitab Depannya S Apa Spot Gimana Spot 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 Supaya Tidak Ada Gimana Itu Pertanyaan Kita Aca Betul Spot Ini Tidak Ada Atau Acquire Provinsi Ini Gimana Supaya Dibersihkan Supaya Saya Tidak Ada Ingatan Ingatan Yang Tidak Benar Boleh Bisa Bisa Oke Mari kita Bahas Sekarang Pake Ayat Ayat Kita Pake Ayat Ayat Oke Irene Silahkan Ya Kak Itu Kalau Gak Salah Saya Pernah Baca Gitu Kan Yang Kalau Misalnya Orang Itu Pasti Berdosa Dan Gak Ada Yang Gak Berdosa Itu Ada Yang Alkitab 3 2 3 Semua Orang Sudah Berdosa Itu Dia Kalau Kita Keturunan Adam Dan Hawa Kan Apakah Dari Apakah Cenderungan Berdosa Semua Benar Benar Kita Kan Gak Ada Solusi Betul Tuhan 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 Yang Konek Sama Bapak Sehingga Walaupun Laper Capek Haus Ngantuk Gak Menghasilkan Apa Dosa Kalau Kita Gak Ada Kuasa Kita Laper Capek Haus Ngantuk Pasti Apa Hasilnya Dosa Dosa Mengerti Gak Bedanya Kita Sama Tuhan Yesus Yesus Bilang Kamu Konek Sama Saya Betul Gak Iya Nanti Kita Belajar Lagi Itu Maksudnya Kecenderungan Berdosa Pasti Ada Di Semua Orang Betul Atau Semua Orang Berdosa Kalau Dia Udah Berdosa Apakah Ingatan Dosanya Sudah Pasti Ada Betul Iya Itu Dia Kalau Saya Bikin Dosa Satu Kali Ingatannya 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 Pasti Ingatkan Oh Aduh Enak Itu Aduh Ini Gitu Gimana Bisa Iya Kak Oke Aduh Oke Puji Tuhan Ada firman Tuhan Yang tolong Kita Untuk Belajar Untuk Berhenti Berdosa Kita Semua Oke Mari Kita Buka Ayat Nah Ini Ayatnya Tadi Kata Apa Yang Noda Dosa Tadi Ayo Ayo Yang lain Suaranya Mana Kata Lainnya Apa Yang Noda Dosa Tadi Ingatan Dosa Atau Basis Lima Satu Katanya Spot Ini Spot Jadi Inilah Ada Perbedaan Dua Gereja Yang Satu Ada Ada Spot Atau Wringkle Ini Ingatan Dosa Semua Kan Bikin Hasilnya Dosa Kan Boleh Laku Ya Wringkle Itu Kerut Kerut Gitu Jadi Lalu Tuhan Mau Buat Gerejanya Tuhan Sendiri Yang Mau Buat Karena Dia Belang Agar Dia Dapat Mempersembahkan Gereja Kepada Dirinya Sendiri Gereja Yang Glory Oke Roma 323 Semua Orang Sudah Kehilangan Glory Atau Masih Ada Glory Short From God Glory Jadi Artinya Ini Sudah Jadi Apa Tuhan Mau Buat Kita Jadi Glorious Apa Artinya Disini Come Short Of The Glory Betul Iya Masih ingat Kan Kita Punya Pelajaran Roma 323 Gimana Yang Lain Nes Bisa Ini Nes Roma 323 Sudah Kehilangan Glory Dan Tuhan Mau Bikin Jadi Apa Sally Mau Jadi Ada Apa Jadi Glory Wow Apakah Sally Mau Artinya Walaupun Kita Sekarang Kehilangan Glory Kita Bisa Ada Apa Jadinya Ada Glory Artinya Kalau Ada Glory Tidak Berdosa Atau Berdosa Tidak Berdosa Tidak Berdosa Tuhan Mau Bikin Kita Tidak Berdosa Itu Dia Sally Tuhan Sendiri Yang Ngomong Sally Artinya Kalau Kita Bilang Nggak Bisa Kita Nggak Percaya Tuhan Tuhan Sendiri Yang Ngomong Evelyn Kamu Mau Tak Buat Nggak Berdosa Susah Tuhan Nggak Bisa Susah Ini Ini Ayam Ini Enak Banget Tuhan Apakah Kita Mau Ngomong Gitu Ke Tuhan Nggak Itu Dia Kalau Tuhan Ngomong Pernah Bohong Nggak Tidak Pernah Nggak Pernah Mungkin Emang Wartunya Nggak Kira Manusia Mama Banget Gitu Kayak Abraham Artinya Kita Apakah Harus Sering Untuk Belajar Firman Tuhan Untuk Menghapus Pikiran Pita Kiran Kita Yang Penuh Dengan Kesetanan Karena Setan Bilang Nggak Bisa Juga Gimana Iya Oke Kita Mau Coba Cari Kutipan Cepat Cepat Karena Ini Pelajaran Nggak Maksudnya Aku Nggak Siapin Ini Apa Namanya Karena Kebetulan Lewat Sini Jadi Yaudah Kita Bahas Sini Tapi Kutipannya Aku Nggak Lupa Dimana Tapi Aku Mau Cari Kalau Ketemu Puji Tuhan Kalau Nggak Nanti Kita Cari Berikutnya Oke Kita Nggak Mau Lama Lama Juga Oke Ini dia Semoga Dapat Di sini Nah Ini dia Oke Mari kita Baca Science of the Time Januari 16 Oke Kalian Habis Baca Kutipan Ini Nggak Akan Bilang Hal Yang Kalian Biasa Bilang Oke Siap 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 Banget Waduh Aca Udah Siap Banget Jadi Micah Tambah Siap Lagi Memberikan Kutipan Ini Oke Tunggu Ya Belum Kekopi Oke Tunggu Iya Sayang Yang Waktu Masih Ada Spot Atau Ringkle Itu Itu Masih Bisa Berdosa Kalau Masih Ada Ingatan Masih Bisa Nggak Sayang Kalau Nggak Ada Ingatan Dosa Bisa Berdosa Nggak Sayang Nggak Itu Dia Jadi Akan Ada Nggak Umat Tuhan Yang Nantinya Nggak Bisa Berdosa Sally Apakah Nanti Akan Ada Umat Tuhan Yang Bisa Untuk Nggak Berdosa Ada 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 Karena Dia Gunakan Waktunya Sekarang Sebelum Pamatrayan Untuk Bener-bener Hilangkan Ingatan Dosa Gimana Ngerti Nggak Ngerti Jadi Kita Bikin Apa Kita Apakah Perbuatan Perbuatan Kita Makin Membuat Banyak Ingatan Dosa Atau Kita Punya Sikap-sikap Kita Punya Lingkungan Hidup Semua Itu Membantu Kita Untuk Ingatannya Dihapus Makanya Disuruh Country Living Ngelihat Daun-daun Semua Gimana Mau hilang Ingatan Makan Ayam Gorengnya Kalau Iklan KFC Setiap Hari Lewat Gimana Warung 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 Iklan Iklan Ayam Goreng Enak Lo Dilihat Setiap Hari Bisa Ingatannya Ingat Atau Tambah Ingat Tambah Ingat Makanya Disuruh Apa Country Living Di Country Living Bukan Berarti Kita Sudah Mantap Gak Ada Dosa Lagi Tapi Di Country Living Kita Sekarang Lagi Berjuang Untuk Hapus Untuk Bersihkan Kita Punya Ingatan Dosa Itu Dia Pungsi Country Living Bisa Ngerti Bisa Kak Kalau kita nanti Baru mau Sunday Baru mau Country Living Apakah terlambat Karena kita Harus sudah menjadi Terang dunia Nanti Nanti kalau Misalnya kita Masih banyak Ingatan Dosa Pekabarannya Susah Tinggalin Dosa Suka Ayam Itu Gimana Bisa Nggak Ngomong Kayak Gitu Apakah Di Penghakiman Nanti Semuanya Nggak Siap Kalau Kita Bilang Ah Nggak Apa Mustahil Mustahil Nggak Bisa Kita Berhenti Berdosa Apakah Akan Pekabaran Kita Kayak Gitu Kalau Misalnya Kita Masih Ada Ingatan Dosa Boleh Betul Karena Apakah Di Kota Ini Semuanya Agen Setan Iklan Apanya Semua Nggak Ada Ciptaan Rumah Rumah Buatan Manusia Kalau Ada Rumah Bagus Kita Bilang Aduh Ini Mantap Insinyurnya Ini Coba Kita Dikebun Pohon Kita Bilang Apa Aduh Puji Tuhan Ini Pohon Tuhan Yang Ciptakan Tanaman Jadi Ngelihatnya Alam Alam Ciptaan Siapa Tuhan Kalau Di Kota Pas Bangun Depan Tembok Kanan Tembok 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 Ciptaan Manusia Semua Kapan Kita Bisa Ngelihat Kebaikan Tuhannya Yang Berkuasa Untuk Ciptakan Langit Dan Bumi Kenapa Harus Country Living Istilahnya Country Living Itu Istilahnya Mempersiapkan Diri Biar 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 Siap Mengabarin Overlasting Gospel Betul Itu Dia Fungsinya Karena Apakah Kalian Bisa Lihat Pede Nggak Untuk Ngabarin Sesuatu Yang Mana Kita Juga Senang Dengan Hal Tersebut Bisa Pede Nggak Pede Bisa Pede Kalau Misalnya Kita Makan Ayam Goreng Terus Kita Ingat Orang Eh Kamu Nggak Bisa Loh Harus Berhenti Makan Ayam Goreng Itu Dia Kenapa Nggak Pede Karena Masih ada Ingatan Apa Ingatan Dosa Dan Itu Harus Dibersihkan Itu Bisa Bisa Jadi Itu Biar Kita Menyukuri Apa Yang Puan Kita Biar Lebih Baik Untuk Mengabarkan Yang Terus Itu Fungsi Contraliving Salah Satunya Karena Nanti Kita Akan Ditinggalin Semua Ini Nanti Kita Baca Kutipan Nanti Kita Akan Dirampas Kita Punya Contraliving Ini Semua Dirampas Nanti Kita Punya Hasil Panen Dirampas Semua Dan Kita Akan Dibawa Kepengadilan Semuanya Untuk Bersaksi Demi Nama Tuhan Disitulah Kita Kabarkan Injilnya Mantap Dasyat Karena Kita Udah Relamati Nggak Ada Ingatan Dosa Sehingga Kita Bisa Bilang Penghakiman Sudah Dekat Bisa Dengan Jelas Kan Ngomongnya Kalau Misalnya Kita Masih Ada Dosa Terus Kita Tahu Pekabaran Nggak Bisa Nanti Di Penghakiman Ada Satu Dosa Yang Nggak Bisa Diampuni Apakah Kita Nggak Nggak Mantap Itu dia Nggak Mantap Ya kan Sally Amanda Betul Kan Betul C Betul Pak Oke Sally Gimana Pertanyaan Oh Lupa Turun Tangan Oke Mantap Jadi Dibilang Disini Kita Bisa Untuk Nggak Berdosa Atau Disini Holy Artinya Kalau disini Holy Disini Apa Unholy Unholy Terus Disini Tidak Kudus Kalau disini Dibilang Disini Without Blemish Artinya Disini Apa Blemish Itu Blemish Blemish Ada Cacat Blemish Blemish Itu dia Ya Itu dia Ini dosa Nah Mari kita Lihat Kutipan Tadi Lupa Hampir Nggak Dikasih Oke SD Yang kita Bilang Mari kita Baca Kutipan Ini Dan Habis Ini Jangan Keluar Dari Mulut Kita Apa Yang Kita Mau Baca Boleh Setan Menyatakan Apakah Kalian Mau Nyatakan Yang Setan Nyatakan Siapa Yang Mau Nggak Mary Bell Mau Mary Bell Menyatakan Yang Setan Mau Nyatakan Nggak Kan Ian Mau Manda Nes Job Mau Menyatakan Yang setan Mau Nyatakan Nggak Nggak Kok Iya kan Kata setan Mustahil Untuk Adam Dan Hawa Dan keturunannya Untuk Menurut Hukum Tuhan Susah Gimana Itu Inspirasi Siapa Setan C Tipe Di mana ST Ini Di atas Ini Tapi para Cari sendiri CC Lupa Taruh Itu Jadi Evelyn Gimana Apakah Masih Mau Bilang Susah Atau Itu Kamus Ternyata Kata-kata Setan Aku Mau Buang Mulai Dari Ini Tuhan Saya Bertekad Saya Nggak Mau Bilang Itu Lagi Boleh Evelyn Boleh Mantap Itu Harus Jadi Tekad Kita Saya Nggak Mau Bilang Susah Karena Yang Bilang Susah Itu Inspirasinya Setan Karena Setan Bilang Mustahil Kamu Susah Ninggalin Ayam Itu Susah Ninggalin Game Itu Susah Ninggalin Musik Dunia Susah Ninggalin Kamu Punya Film Film Dunia Susah Itu Kata-kata Setan Bagaimana Semuanya Ngerti Kayak Aduh Kalau kita Belajar Apakah Kita Ngerti Aduh Sikap-sikap Kita Ternyata Kesetanan Semua Bagaimana Bisa Lihat Ternyata Saya Punya Sikap-sikap Cara Pikir Semua Mengungkapkan Setan Padahal Saya Mengaku Tuhan Terima kasih Panjang Sabar Sama Saya Bagaimana Boleh Gitu Lalu Setan Tuduh Ini Gara-gara Tuhan Yang Kurang Hikmat Dan Kasih Sehingga Manusia Gak Bisa Gak Bisa Menurut Hukum Kesalahannya Kepada Tuhan Jadi Kalau Kita Bilang Kita Gak Bisa Menurut Hukum Yang Kita Menyalahkan Siapa Tuhan Pemberi Hukum Kok Buat Hukum Tapi Gak Bisa Diturutin Yang Disalahkan Jadinya Siapa Pemberi Hukum Jadi Apakah Banyak Orang Yang Mengaku Cinta Tuhan Tapi Dengan Dia Bilang Kita Gak Bisa Berhenti Berdosa Dia Sedang Bilang Bahwa Tuhan Salah Bikin Hukum Gimana Anak Ngerti C Jadi Ingat Gimana Waktu Di Eden C Siapa Si Setan Tuduh Hawa Adam Tuduh Hawa Tuduh Hawa Apakah Nuduh Nuduh Ini Rohnya Setan Selly Udah Bisa Lihat Iya Aduh Coba Baca Lagi Ini Yang Kakak Bilang Barusan Tadi Orang Orang Yang Di bawah Kuasa Setan Siapa Yang Di bawah Kuasa Setan Yang Mengulang Tuduhan Ini Melawan Tuhan Dengan Bilang Kita Gak Bisa Berhenti Berdosa Atau Susah Gimana Bisa Bisa Aduh Kita Mau Bertelut Sujud Sama Tuhan Tuhan Kita Gak Mau Lagi Bilang Kata Susah Bisa Kita Bertekad Semua Ini Demi Kemuliaan Tuhan Kita Musuh Kita Ini Setan Makanya Great Controversinya Itu Melawan Setan Kita Harus Ngerti Bisa Anak-anak Semuanya Nes Dan Job Bisa Lihat Ini Bagaimana Irene Bisa Lihat Ini Evelyn Sayang Bisa Semuanya Bisa Great Controversi Melawan Setan Great Controversi Itu Luarin Bulut Ya Great Controversi Itu Maksudnya Pertikaian Besar Antara Setan Dan Tuhan Sayang Itu Dia Karena Setan Itu Tuduh Bahwa Tuhan Itu Salah Ngasih Hukum Kita Tidak Butuh Hukum Itu Setan Itu Hukum Tidak Bisa Diturutin Tuhan Salah Dia Kan Mau Jadi Tuhan Kan Makanya Dia Salah Biasanya Kalau Orang Kalau Orang Pingin Jadi Misalnya Aku Mau Jadi Kayak Kamu Tapi Aku Tidak Bisa Apakah Aku Jelek Jelekin Karakter Biasanya Iya Setan Bisa Jadi Tuhan Tidak Tidak Bisa Karena Sakit Hati Kepahitan Dijelek Jelekin Karakter Tuhan Gimana Itu Dia Boleh 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 Ingat Ini Harus Kita Harus Tekad Tuhan Saya Tidak Mau Jadi Orang Yang Dibawa Kontrol Setan Dengan Bilang Saya Tidak Bisa Menurut Hukum Tuhan Saya Mau Stop Dari sini Dari Agen Setan Saya Mau 100% Jadi Agen Tuhan Gimana Kalian Mau Tidak Bertekad Bisa Loh Bisa Bisa Harus Bisa Ya Itu Dia Saya Pilih Untuk Bisa Bilang Gitu Saya Karena Buat Apa Tuhan Coba Pikir Buat Apa Ditulis Efesus 5 2 7 Kalau Gak Bisa Bohong Kalau Kita Gak Bisa Jadi Glorious Church Gimana Artinya Kalau Ditulis Memang Benar Benar Bisa Kita Aja Yang Gak Percaya Gimana Makanya Untuk Supaya Percaya Rajin Belajar Firman Tuhan Dan Belajarnya Supaya Saya Mau Hidupkan Tuhan Saya Mau Lebih Beriman Bukan Saya Ambisi Untuk Ngerti Semua Pelajaran Tanpa Perubahan Hidup Saya Itu Sia Sia Gimana Make sure Belajar Firman Tuhan Saya Juga Mau Saya Gak Mau Ketinggalan Mau Tau Itu Jangan Saya Belajar Karena Saya Mau Rubah Saya Punya Pola Hidup Yang Benar Benar Agen Setan Itu Harus Saya Punya Tekad Ketika Belajar Firman Tuhan Gimana KD Karena Firman Tuhan Ini Hanya Untuk Buat Saya Untuk Kembali Ke Eden Coba Kita Lihat Aja Bible Apa Arti Bible Bible Itu Basic Instruction Before Leaving Or Artinya Alkitab Ini Kalau Kita Belajar Ngasih Instruksi Bagaimana Kita Bisa Tinggalkan Bumi Yang Berdosa Ini Loh Anak Anak Jadi Apakah Inilah Mata Pelajaran Yang Paling Kalian Cintai Dan Yang Kalian Ternung Renungkan Terus Boleh Dan Apalagi Waktunya Tinggal Sedikit Lagi Oke Oke Lanjut Lagi Jadi Sekarang Inilah Keadaan Manusia Kita Semua Disini Sedang Spot Wrinkle Come Short Of The Glory Unholy Blemish Ini Keadaan Kita Dan Tuhan Mau Jadikan Nes Jobs Ronald Ian Kak Gady Manda Terus Apa Lagi Evelyn Yairin Cicelinda Abigail Semi Cika Delano KD Jeko Ada Lagi Yang Belum Disebutin Semua Sudah Aca Semua Mau Dibikin Jadi Glorious Church Nggak Ada Dosa Kalian Mau Nggak Itu dia Mantap Amin Amin Kalian Bisa Ternyata Bisa Untuk Nggak Berasa Bisa Gimana Caranya Ayo Kita Belajar Sama Caranya Boleh Ya Oke Mantap Oke Kita Ada Cicelinda Evelyn Ayrin Silahkan Oh ya Kak Tapi Saya Tuh Mau Nanya Yang Apa Coba Ternyata Ternyata Oh Yang Ini Ya Itu Itu Sehatan Itu Jadi Itu Sehatan Itu Menyatakan Kalau Misalnya Nggak Mungkin Bisa Menuruti Firman Tuhan Karena Karena Tuhan Itu Kekurangan Hikmat Sama Kasih Sehingga Yang Kiptaannya Tidak Bisa Menuruti Hukum Hukum yang Dibikin Hukum yang Diberikan Betul Kalau Hukumnya Nggak Bisa Dibikin Yang salah Yang Pembikin Hukum Atau Yang Jalanin Yang Jalanin Hukum Kalau Misalnya Buat Hukum Tapi Nggak Bisa Dibikin Mustahil Untuk Menurut Sampai Hasilnya Mati Yang Salah Pemberi Hukum Atau Yang Menjalankan Hukum Kalau Nggak Ada Yang Bisa Nurutin Kok Tuhan Bikin Sesuatu Yang Nggak Bisa Dibikin Betul Nggak Artinya Ingat Ini Konsepnya Kalau Tuhan Kasih Sesuatu Artinya Bisa Gimana Kalau Tuhan Suruh Sesuatu Artinya Bisa Firman Tuhan Kasih Firman Untuk Diapain Untuk Dipajari Untuk Diturutin Betul Kan Iya Oke Mari Kita Lihat Mari Kita Lihat Siapa Siapa Peter Petrus Tuhan Bilang Apa Kam Lalu Peter Ngapain Jalan Jalan Di Dimananya Apa Jalan Di Atas Air Jadi Ini Peter Di Atasnya Ada Apa Air Jadi Ada Yang Tuhan Dia Supaya Bisa Berdiri Atas Air Ada Yang Topang Dia Sehingga Dia Tenggelam Oke Ini Kita Belajar Hari Sabtu Sore Jadi Yang Sabtu Sore Tau Ini Ayat Ibru 1 Ayat 3 Ibru 1 Ayat 3 Ibru 1 Ayat 3 Kita Baca Tunggu ya Kecil Sekali Yang mana Tuhan Ini Adalah Ekspres Dari Kemuliaan Bapak Dan Image Bapak Dan Menopang Segala Sesuatu Dengan Apanya Artinya Waktu Peter Jalan Di Atas Air Ini Yang Mustahil Atau Enggak Mustahil Enggak Mustahil Mustahil Apa Enggak Manusia Jalan Di Atas Air Enggak Mungkin Orang Jalan Di Atas Air Betul Enggak Enggak Mungkin Aku Bisa Berhenti Itu Main Game Nonton Nonton Dengar Musik Makan Ayah Makan Ini Makan Itu Mustahil Sama Kayak Peter Di Jalan Atas Air Lebih Mustahil Itu Betul Kalau Misalnya Mau Dilihat Inilah Orang Pertama Yang Mau Jalan Di Atas Air Enggak Ada Sebelumnya Betul Kan Kalau Mau Lihat Di Sebelah Aduh Kakekku Enggak Pernah Jalan Di Atas Air Nenekku Gak Ada Betul Gak Oke Jadi Ini Kata Kam Ini Apa Kata Apa Ini Apanya Tuhan Tuhan Suruh Peter Untuk Kam Betul Kalau Tuhan Suruh Artinya Tuhan Juga Kasih Kuasa Untuk Topang Artinya Kalau Tuhan Bilang Kamu Harus Berhenti Berdosa Tuhan Sudah Sediakan Kuasanya Untuk Kita Bikin Juga Gimana Buktinya Siapa Petrus Artinya Kalau Misalnya Kita Gak Bisa Bisa Karena Kita Gak Percaya Kenapa Petrus Tenggelam Karena Gak Memperhatikan Firman Tuhan Ngelihat Angin Angin Kenapa Kita Kenapa Kita Kenapa Kita Kenapa Kita Jatuh Lagi Kedalam Dosa Karena Kita Lebih Mikirkan Dosa Daripada Firman Tuhan Gimana Lebih Mikirkan Apa Lebih Mikirkan Dosanya Kenikmatan Dosanya Daripada Firman Tuhan Gimana Kalau Udah Mau Melayani Dosa Apakah Lupa Segala Sesuatu Iya Coba Buka Masmur 119 Coba Masmur 119 111 Coba Baca Masmur 119 Sorry Pak Ya Supas Yang Jesus Said Ke Petrus Makan Itu Yesus Ada Di Atas air Ya Ada Di atas air Betul Oh Coba Ini Ya Firman Saya Simpan Di dalam Hatiku Supaya Saya Enggak Apa Berdosa Berdosa Terhadap Artinya Ketika Ada Ingatan Dosa Dilawan Sama Apa Boa Tuhan Saya Mau Kuasa Tuhan Petrus Bisa Berjalan Di atas Saya Bisa Juga Untuk Tinggalkan Ini Dosa Ini Karena Tuhan Punya Kuasa Lebih Dasyat Daripada Setan Punya Kuasa Untuk Buat Orang Berdosa Gimana Iya Boleh Boleh Gak Kayak Gitu Sekarang Kita Jadi Orang Itu Cukin Butuh Firman Tuhan Enggak Bisa Melawan Beran Betul Pikirkan Firman Betul Kalau Ada Ingatannya Dilawan Sama Firman Namanya Saya Mati Diri Kan Ingatannya Saya Enggak Layani Kan Iya Tapi Harus Ada Apa Fondasinya Untuk Bikin Itu Harus Apa Firman Firman Tuhan Kebaikan Tuhan Sama Saya Tuhan Udah Baik Banget Sama Saya Saya Selama Ini Hidup Dalam Dosa Tapi Dikasih Oksigen Terus Dikasih Penjagaan Terus Dilindungi Saya Bisa Kenal Kembenaran Saya Bisa Belajar Waduh Tuhan Begitu Baik Gimana Saya Mau Berdosa Terhadap Tuhan Gimana Iya Kak Coba Kita lanjut Lagi Baca Baca Efesus 5 Sekarang Efesus 5 Ayat 26 Untuk Dia Punya Gereja Bisa Jadi Glory Pakai Ayat 20 Pakai Ayat Ini Efesus 5 Ayat 20 Coba Kita Baca Dia Mau Sucikan Kita Sanctify Kita Mau Bersihkan Kita Dari Apa Dari Spot Dan Pakai Apa Dicucinya Noda Pakai Apa The Word Of God Water Atau Word Of God Gimana Boleh Jadi Kalau Bisa Lihat Enggak Penting Belajar Firman Tuhan Untuk Cuci Saya Punya Ingatan Ingatan Dosa Iya Itu Fungsi Belajar Firman Tuhan Belajar Firman Tuhan Supaya Bukan Saya Lebih Kelihatan Pintar Dan Gak Ketinggalan Zaman Untuk Sebagai Orang Advent Bukan Belajar Firman Tuhan Kita Berlomba Untuk Disclense Sama Disentify Gimana Itu Perlombaan Yang Mantap Boleh Oke Kita Baca Lagi John 17 Ayat 17 John 17 Ayat 17 Kata lain Di John 17 17 Kata lain Word Apa Ada kata Word Ada jembatannya Apa Jadinya Ini Word 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 Sama Word Dan ada Kata Apa Yang Sama Santify Jadi Sama Kan Signify Pakai Word Dan kata lain Word Apa Truth Truth Jadi Proses saya Dari ada Ingatan dosa Misalnya Ingatan dosa Saya Makan Tadi ya Selesain Ingatan dosa Makan Ayam Ayam Ayamnya Kita Suka Loh Lalu Dikasilah Word Of God Tuhan Kasih Word Of God Tuhan Bilang Jangan Kotori Temple Of God Terus Dikasih Kutipan Health Reform Semuanya Yang Menjadi Kekayaan Orang Advent Firman Tuhan Itu Apakah Supaya Kita Jadi Glorious Semuanya Untuk Jadi Glorious Church Bayangin Bisa Bayangin Ini Suatu Kebanggaan Keistimewan Untuk Kita Bangga Sekali Dan Bisa Loh C Jangan Pilih Susah Jangan Itu Setan Punya Pikiran Kita Harus Cleanse Ingatan Perkataan Setan Susah Harus Kita Cleanse Dengan Apa Selalu Bilang Apa Kata Tuhan Bisa Ada Tertulis Bisa Misalnya Sudah Pikiran Susah Kan Setan Selalu Goda Itu Goda Godaan Semua Ingatan Dosa Semua Setan Yang Ingat Enak Loh Eh Susah Ada Tertulis Bisa Setan Enyah Iblis Betul Temple of God Ini Gak Boleh Dikotorin Misalnya Word of God Terus Ini Namanya Kata lainnya Apa Tadi Jangan Kotorin Temple Of God Word Bahsanya Kata lain Word Apa True Oke Kita Buka 1 Petrus 122 Apa dia punya Kata jembatan Ada kata Apa yang Sama Ada kata True Ada kata True True Wow Oke Ada kata True Ini kata True The True Sama Dan True Obey 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 Dan Waktu Saya Obey Dia punya Truth Saya Lagi Di Purified Atau Sama Dengan Sanktified Dibersihkan Gimana Jadi Kenapa Ingatan Saya Masih Kental Karena Saya Gak Pernah Menurut Kebenaran Firman Yang Adalah Kuasa Yang Sanggupkan Saya Untuk Bikin Apa Yang Tuhan Perintahkan Jadi Gimana Caranya Ilang Ingatan Dosa Contohnya Saya Main Game Main Game Saya Tanda Ini Misalnya Ini Pergumulan Dulu Kita Punya Pergumulan Contohnya Aduh Ini Aku Suka Banget Game Ini Tuhan Gimana Oke Jadi Udah Oke Cara Pertama Adalah Hapus Semua Padahal Susah Atau Apa Gak Mau Gak Mau Hapus Supaya Gak Ada Ini Kita Menurut Tuhan Tolong Tuhan Tuhan Tolong Tuhan Kita Percaya Tuhan Kasih Kuasa Kita Hapus Udah Dihapus Misalnya Mau Apa Namanya Dulu Ada Iklan Iklan Gitu Kan Ada Game Baru Terus Ada Bisikan Download Download Gimana Apakah Ingatan Dosanya Lagi Meraung Gimana Betul Gak Gimana Yang Lain Apakah Kalian Sama Atau Beda Dan Itu Bisa Di Aplikasikan Yang Lain Loh Lihat Atau Gak Apa Setan Goda Ingatannya Lalu Gimana Ini Download Aduh Aduh Download Aduh Itu Bergumulnya Kayak Gitu Kalau Aku Nggak Main Game Ini Contoh Ya Karena Main Game Apa Tapi Apakah Kita Ada Pergumulan Yang Kita Senang Yang Lain Yang Pergumulan Kalau Aku Suka Menggerutu Jadi Apapun Yang Kita Tahu Itu Cacat Jelan Ingat Dosa Itu Harus Kita Cleanse Caranya Bagaimana Tuhan Nggak Mau Ini Nggak Benar Langsung Saya Reason Tuhan Bilang Saya 18 Datang Kemari Reason Sama Walaupun Kamu Nodanya Udah Tebel Banget Seperti Merah Kermisi Bisa Kayak Putih Bulu Domba Mulai Pikir Bisa 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 Jangan Bilang Enggak Sekali Ini Ajalah Itu Tambah Numpuk Ingatannya Boleh Nah Misalnya Ke situ Misalnya Ini iPadnya Ingatin Langsung Tinggalin iPadnya Contohnya HPnya Tinggalin Langsung Nyanyi Langsung Berdoa Jangan Disitu Terus Bisa Bisa Makan Buah Betul Jadi Kalau Misalnya Sudah Digoda Digoda Lari Lari Apakah Yusuf Lari Dari Istri Potifar Lari 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 Kalau Misalnya Bisa Tergoda Jadi Misalnya Sudah Kelihatan Waduh Ini Apa Yang Tawaran Tawaran Nonton Tinggalin HPnya Matiin Wi-Fi Langsung Nyanyi Langsung Ayat Afalan That That He Might Sanctify And Cleanse With The Washing Of The Waters Nah Kayak Gitu Atau Nyanyi And I Saw Another Angel Plain The Mid Nah Kayak Gitu Itu Caranya Disanctify Gimana Gimana Bisa Anak-anak Muda Semua Bisa Kak Gitu Caranya Jadi Mau makan Ayam Gitu Kan Aduh Satu Kali Nih Enggak Enggak Mulai Dengar Musik Nyanyi 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 Apa Ayat Ayat Gitu Kan Enter Ye In At The Straight Gate Apalah Semua Yang Kita Bisa Bikin Itu Caranya Atau Enggak Mulai Sharing Aku Barusan Digoda Ayo Doakan Aku Aku Pasti Menang Aku Enggak Mau Itu Cuman Ingatan Namanya Ingat Kalau Dilupain Jadi Lupa Enggak Lupa Jadi Bagaimana Kita Harus Membuat Ingatan Itu Jadi Kita Enggak Ingat Sehingga Kita Enggak Bikin Itu Aja Dan Setiap Kali Diingatin Selalu Pakai Prinsip Irma Tuhan Enggak Bisa Enggak Penghak Penghak Apakah Apakah Saya Punya Sikap Ini Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Dikerjakan Di Bilik Masuji Untuk Membersihkan Dan Saya Ngotor Ngotor Sebel Enggak Kalau Kita Lagi Ngepel Tapi Ada Orang Yang Jalan Untuk Ngotor Sebel Enggak Apakah Tuhan Panjang Sabar Dan Ingat Ayat Yesaya 55 Ayat 6 Carinya Sewaktu Dia Ditemui Artinya Panjang Sabarnya Ada Ujungnya Betul Iya Itu Apa Tuhan Yang Masuji Sekarang Itu Lagi Bersih Bersihin Membersih Apakah Firmannya Berlaku Untuk Sekarang Artinya Lagi Pekerjaan Pembersihan Jadi Jangan Pikir Tuhan Itu Enggak Multitasking Kayak Kita Tuhan Itu Tuhan Bukan Manusia Jadi Selagi Dia Bisa Bikin Ini Ini Jadi Enggak Terbatas Dengan Satu Hal Sayang Dia Kan Bisa Ada Dimanapun Dengan Rohnya Jangan Memikirkan Tuhan Itu Kayak Kita Kalau Lagi Ini Ini Enggak Bisa Gitu Jadi Yang Penting Kita Jangan Fokus Kita Tau Apa Yang Tuhan Lakukan Tapi Fokus Apa Yang Kita Bikin Sekarang Apa Yang Kita Mau Bikin Itu Yang Harus Lebih Kita Fokuskan Karena Tuhan Sudah Bikin Bagiannya Kita Yang Bikin Terus Bagian Kita Gimana Iya Itu dia Kita Bikin Bagian Kita Kita Selalu Nambah Ingatan Dosa Sehingga Lebih Berkemungkinan Untuk Bikin Dosanya Karena Ingatannya Masih Numpuk Dan Semakin Kita Menurut Misalnya Satu Kali Aduh Saya Gak Mau Main Game Saya Gak Mau Ingatannya Di Ingatan Misalnya Ini Ingatannya Aduh Saya Gak Mau Dimulai Misalnya Ini 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 Ingatannya Dan Setiap Ingatan Ini Menghasilkan Hitam Hitam Semakin Saya Semakin Saya Misalnya Ini Bikin Hitam Kecil Dan Setiap Ini kan Yang pertama Ini yang kedua Yang ketiga Dan sampai Yang ketiga Ini tambah Gede Hitamnya Merahnya Boleh? Sampai Saya Gak Bisa Terlepas Bisa Lihat Apakah Dosa Ini Kalian Bisa Lihat Tuhan Benar Benar Mau Pisahkan Ini Dari Maut Ini Bisa Lihat Bisa Dan Misalnya Saya Aduh Ini Udah Gak Benar Dan Tuhan Kasih Firman Saya Belajar Bisa Oke Tuhan Saya Gak Mau Terus Diingetin Udah Makan Ayam Aja Enak Terus Bapak Abang Abang Jualan Ayam 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 Enak Guri Sedap Terus Terus Ngelihat 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 TV Aduh Algi Makan Ayam Goreng Enak Terus Kita Gak Mau Pergi Dari Situ Abangnya Lewat Kita Perhatiin Terus Tetangga Tiba-tiba Beli Baunya Kita Terus Kita Gak Kemana-mana Eh Tambah Besar Bola Merah Ingatannya Gimana Harusnya Lari Langsung Betul Kalau Aduh Lebih baik Aku cium Bau sampah Daripada cium Bau ayam Apakah gitu Gimana Aca Mendingan aku Buang sampah Sekarang ini Waktu Tepatnya saya Untuk buang sampah Betul gak Aca Supaya gak Dan waktu Aca Pilih Tuhan Saya gak mau Tuhan kasih kuasa Dan kesanggupan Waktu Aca Menang Itu Dibersihin Dia punya Noda Iya Gimana Boleh Ini kenapa Gak bisa bersih Nah ini Nah Boleh Dibersihin Besoknya Lagi Ada Undangan Teman Mau Terus Dikasih Ayam Lagi Kita Tolak Lagi Tuhan Saya gak Mau Saya Mau Lebih Obey Daripada Saya Gak Mau Diingat Dibersihin Lagi Sampai Merahnya Habis Gimana Inilah Lagi Namanya Proses Sanctification Boleh Sampai Ini Hilang Semua Jadi Apakah Setiap Goan Itu Adalah Kita Punya Kesempatan Untuk Hapus Bersihkan Kita Punya Noda Gimana Kalian Senang Gimana Gimana Bisa Bisa Selly Manda Bisa Oke Ada Pertanyaan Selly Tadi Selly Mau Tanya Jadi Kalau Kita Obey Word Itu Kita Membersihkan Spot Betul Ingatan Kita Dibersihkan Sayang Apakah Dipurify 1 Petrus 1.22 Kamu Sedang Bersihkan Kamu Punya Spot Betul Kamu Punya Spot Kalau Kamu Menurut Apa Yang Kata Kebenaran Bilang Firman Tuhan Bilang Dan Firman Tuhan Itu Adalah Kuasa Untuk Kita Bikin Apa Yang Dibilang Firman Jangan Remehkan Boleh Dan Kalau Misalnya Kita Masih Belum Percaya Kita Berdoa Tuhan Tolonglah Ketidak Percayaan Saya Dan Lebih Banyak Belajar Semua Firman Firman Di Alkitab Supaya Bikin Kita Yakin Kalau Kita Bisa Berhenti Berdosa Bagaimana Evelyn Boleh Cece Linda Boleh Belajar Bagaimana Orang Kusta Disembuhkan Kuasa Tuhan Bisa Artinya Bisa Untuk Tinggalkan Ini Jangan Bilang Bisa Bisa Bagaimana Apakah Pelajaran Tentang Noda Noda Dosa Namanya Pelajaran Ini Walaupun Kita Tidak Selesai Baca Kutipan Judgment Yang penting Ini Lebih Lebih Kita Butuhkan Karena Kita Harus Berjuang Sekarang Untuk Benar-benar Bersihkan Kita Punya Keabah Jiwa Boleh Ini Yang Lagi Kita Bikin Bukan Malah Mengkotori Keabah Jiwa Kita Mau Divaksin Atau Enggak Enggak Karena Kita Proses Pembersihan Keabah Jiwa Masa Mau Kotori Sama Vaksin Betul Enggak Anak Semua Bagaimana Ness and Jobs Bisa ngerti Pelajaran hari ini Semuanya Bisa Oke Ayat-ayatnya Semua catatkan Tadi Nggak ada Homework Oh iya Nanti aku kasih Homeworknya Di Group aja Langsung Boleh Aku kasih Homeworknya Di group Ian Gimana Ian Apakah Ian Bisa Lihat Bahwa Kita Bisa Untuk Berhenti Berdosa Ian Amin Mengerti Bisa Berjuang Jadi Selidiki Hati Yang Masih Kotor Yang Harus Dibersihkan Dan Pakai Firman Tuhan Tuhan Bilang Bisa Ini Artinya Bisa Bisa Ian Itu dia Bilang Ke diri Bisa Jangan Pernah Bilang Apa Nggak Bisa Nggak Bisa Jangan Oke Dan Kalau Misalnya Ada Pikiran Pikiran Nggak Bisa Telepon Sharing Sama Kakak Kita Saling Nguatkan Bertukar Pikiran Nah Itu Semua Saling Mendoakan Semua Kita Bikin Supaya Nggak Ada Satupun Yang Ketinggalan Di Luar Pintu Gerbang Surga Oke Bisa Semuanya Ian Mau Tanya Lagi Sayang Boleh Saya Belum Skinshot Boleh Silahkan Halo Halo Jiko Halo Bawahnya Kak Nes Njobs Gimana Apakah Teman Menjadi Anak Muda Di Air Saman Untuk Bersihkan Ingatan Dosa Nes Njobs Pak Itu Cuma Sampai Belum Apa Apa Ada Bawahnya Ini Apakah Oh Bisa Ya Eh Sudah 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 Kutipan Yang Atas Oh Boleh Boleh Ini Kita Belum Saya Baca Tapi Nanti Aja Oh Iya Kita Mau Bahas Homework Dikit Ini Silahkan Di Screenshot Sudah Apa Gede Dikit Kak Kita Mau Ambil Homework Nya Oke Ini 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 Ya Ronald Ada Ronald Oke Kak Thank you Iya Sayang Ada Oke Kita Mau bahas Sombok Ada Ada Tiga Buku Apa Kita Mau Tanya Sama Manda Bisa Kedengaran Kak Buku Apa Ada Tiga Buku Dan Bukunya Itu Book of Life Book of Remembrance Book of Dan Book of Records Of Sins Book of Records Of Sins BL BR BRC Oke Bisa 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 Jadi Totalnya Ada Berapa Buku Tiga Mantap Gimana Semuanya Yang Masih Salah Nomor Satu Udah Bisa Lihat Kesalahannya Bisa Oke Ayat Yang ada Kata First Dimana Sally Di Roma 1 ayat 16 Dan 1 Petrus 4 ayat 17 Oke Petrus 4 ayat 17 Kalau Yang disini Firstnya Apa Firstnya Untuk Siapa Untuk Jude Kalau Yang 1 Petrus 4 17 First Untuk Siapa House of God House of God Kalau Yang First Untuk Jude Roma 1 ayat 16 Tentang Apa Evelyn Evelyn First First Untuk Jude Tentang Apa Di Roma 1 16 Apa Yang Harus Diberikan Pertama Untuk Jude Jadi Pertama Gospel Dan Kalau Evelyn Yang First Untuk House Of God Firstnya Ini Ngomongin Apa Di 1 17 Apakah Ronald Bisa Lihat Nomor 3 Bisa Mengerti Oh Jadi Itu Maksudnya Yang Gaspol Sama Jajun Itu Ya Betul Oke Oke Ronald Bisa Lihat Apakah Bisa Oke Mantap Jadi Sama Sama First Tapi Beda Betul Yang Satu Lagi Ngomongin Gospel Duluan Keju Tapi Kalau 1 Petrus 4 17 Pertama House Of God Itu Apanya 1 Petrus 4 17 Sekarang Kata Jembatannya Apa Apa Kata Yang Sama Di Amos 3 7 Sama Daniel 9 Apa Yang Sama Kata Apa Kata Itu Adalah Kata Review 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 Sama Secret 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 Kata Lainnya Apa Sian Oke Mantap Nomor Empat Banyak Yang Banyak Benar Semua Mantap Kalian Sudah Lebih Paham Lagi Tentang Jembatan Senang Kakak Apakah Semua Sudah Kejawab Dari Empat Nomor Homework Semuanya Bisa Maaf Boleh Dibulang Yang Pas Bagian Nomor Oh Boleh Jadi Apakah Roma 1 Ad 16 Ngomong Ini Untuk Juduluan Lagi Ngomongin Apa Nes Ini Untuk Juduluan Apa Yang Untuk Juduluan Di Roma 1 Ad 16 Nes Eh Putus Lagi Aku Matiin Kamera Gimana Nes Bisa Sekarang Dengar Oh Maaf Tadi Putus Lagi Oh Gak Apa Jadi Disini Kalau Apa Yang Dikasih Kejuduluan The Gospel Of Christ Betul Kalau Jadi Konteksnya Disini Tentang Apa Gospel Gospel Kalau Di 1 Petrus 4 17 Apa Yang Pertama Ke House Of God Atau Judgment Itu bedanya Boleh Oke Terima kasih Semua Anak-anak Sudah Kerjain Homework Semangat Banget Jadi Kalian Punya Kesemangatan Itu Membuat Tuhan Itu Senang Sekali Dan Kakak Aja Senang Apalagi Tuhan Teruskan Pertahankan Dan Pertahankan Panasnya Oke Jangan Pernah Izinkan Setan Untuk Bikin Jadi Dingin Oke Boleh Gitu Boleh Gitu Boleh Kak Harus Kak Harus Semangat Terus Oke Oke Jangan Izinkan Satu Pun Satu Titik Setan Bikin Kita Jadi Dingin Jangan Jangan Izinkan Tuhan Punya Kuasa Tuhan Seperti Consuming Fire Artinya Kita Panas Terus Betul Nggak Iya Itu Dia Mantap Sally Oke Kalau Misalnya Yang dari SD Dibilang Yang Follow Satan Yang Yang Ikutin Law Of God Impossible Betul Manda Jadi Manda Bisa Lihat Nggak Makanya Kita Nggak Bisa Bilang Itu Impossible Itu Under Control Satan Kan Iya Jadi Kalau Kita Selama Ini Bilang Nggak Bisa Karena Kita Under Control Siapa Setan Puji Tuhan Kita Ngerti Sekarang Dan Kita Mau Berubah Supaya Kita Bisa Kasih Pengaruh Ke Orang Lain Bahwa Bisa Loh Sebenarnya Dan Jangan Kita Membiarkan Diri Kita Jadi Di bawah Kontrol Setan Tapi Kita Izinkan Tuhan Yang Kontrol Hidup Kita Boleh Gitu Oke Kok gimana Mantap Jeko Mantap Waduh Boleh nggak Jeko Mantapnya Gini Mantap Anti Gitu loh Yang Semangat Gitu loh Coba Mantap Waduh Thank you Jeko Oke Jeko Sampai Ketemu Besok Kita Kelas Anak Anak Lagi Dan Anak Anak Muda Akan Ketemu Lagi Hari Rabu Oke Kita Akan Berdoa Sama Sama Kita Akan Minta Kesediaan Apakah Bisa Disini Ronald Mau Closing Prayer Bisa Ronald Thank you Ronald Ciao